141 Matilah Kalian Apa yang kamu ketahui? Dengan latar belakang seperti Iris, bisa menaiki Tuan Veda, maka keluarga Lehart mereka benar-benar sangat hebat. Aku adalah bibinya, aku melakukan ini untuk kebaikannya, dia pasti akan berterima kasih kepada aku di masa depan. Nami yang mengemudi, menjadi semakin bersemangat ketika dia memikirkannya, kali ini keluarga kita benar-benar akan berkembang. Keesokan harinya, Veda Group benar-benar melakukan seperti yang dikatakan Lina, mengirim tim ke Sinra untuk berdiskusi bisnis dengan Linggar Group. Diskusi kali ini berjalan dengan sangat lancar. Pada saat yang sama, Veda Group juga mengundang Iris untuk membawa tim Linggar Group ke kota Prontera untuk diperiksa tiga hari kemudian. Universitas Iris juga berada di kota Prontera. Karena itu, dia sudah tidak asing lagi dengan Prontera. Ini adalah pertama kalinya Denzel pergi ke Prontera dan dia sangat bersemangat hingga tidak tidur sepanjang malam. Denzel dan Iris memiliki tujuan berbeda untuk pergi ke Prontera. Denzel diundang oleh sebuah perusahaan film dan televisi di Prontera untuk mengikuti audisi. Setelah tiba di Prontera, Iris dan timnya mulai sibuk. Di bawah pengaturan Veda Group, mereka bergegas dan memeriksa kemana-mana. Cloud terus berada di sisi Iris dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa Iris tumbuh dari hari ke hari. Ling-ling-ling. Pada saat ini, Cloud dan Iris mereka sedang duduk di ruang konferensi. Dering telepon yang tiba-tiba mengganggu pertemuan mereka. Cloud mengeluarkan ponselnya dari sakunya, berbalik dan berjalan keluar dari ruang konferensi. Itu panggilan dari Denzel. Begitu dia menekan tombol jawab, langsung terdengar teriakan Denzel. Kaka ipar, datang dan selamatkan aku. Suara ini sepertinya bukan sedang berakting. Segera, suara kasar seorang pria keluar dari telepon. Bocah, jika kamu ingin menyelamatkan adik iparmu, bawa uang tunai 20 miliar. Dalam 10 menit, jika kamu masih belum sampai sini, aku akan memotong telinganya dan memberikannya kepada kamu. Setelah pihak lain mengatakan sebuah alamat, dia segera menutup telepon. Cloud berpamitan pada Iris dan turun dengan cepat. Ketika sampai di tempat parkir bawah tanah, Cloud tidak menggunakan mobil Iris, melainkan berjalan menuju mobil MPV Toyota. Saat ini, Kurumi yang sedang duduk di dalam mobil MPV Toyota terkejut. Cloud mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil dan duduk. Kamu, kamu, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Cloud berkata dengan ringan, sejak hari pertama aku memasuki prontera, kamu terus mengawasiku. Kamu telah mengganti tujuh mobil sebelumnya, apakah perlu aku memberitahu kamu nomor platnya? Kurumi berpikir sendiri. Sejak kapan keterampilan pengawasanku menjadi begitu buruk? Tidak, dia yang terlalu hebat. Benar-benar pantas menjadi pria yang aku kagumi. Cloud melaporkan nomor ponsel saat ini, bantu aku mencari tahu siapa pemilik nomor ponsel ini dan kekuatan apa yang ada di baliknya. Jika ini orang lain, siapa yang berani memberi perintah kepada Kurumi? Hanya Cloud. Segera, Kurumi menemukannya, nama panggilan orang ini adalah Wild Dog. Dia pernah bersekongkol dengan Kelvin sebelumnya. Setelah Kelvin dilumpuhkan, dia memimpin puluhan anak buah untuk mencari perlindungan dengan Buzer, salah satu dari empat raja. Setelah mendengar ini, Cloud sedikit mengernyit dan bertanya, siapa pendukung di belakang Buzer. Kurumi langsung berkata, keluarga Fedah. Saat ini, rumah yang terbengkalai di pinggiran Prontera. Hampir 200 orang berkumpul di sini. Wild Dog itu mengikuti Buzer, salah satu dari empat raja Prontera, sekarang sangat bangga. Saat ini, hanya tersisa dua dari empat raja di Prontera. Banyak tempat yang kosong sekarang dan pasti akan ada pertarungan selanjutnya. Sekarang ada 200 anak buah di sekitar Wild Dog, selama mereka mengikuti Buzer dengan baik, mereka bisa menjadi bos besar seperti Kelvin di masa depan. Memikirkan hal ini, Wild Dog merasa hatinya sudah penuh. Berengsek, matilah kalian. Kali ini, Denzel mengumpat dari samping. Denzel digantung terbalik oleh mereka. Bab 142 orangnya sudah datang. Dia tergantung di udara seperti sepotong daging. Dan tepat di bawah Denzel, ada rak kayu. Belasan pipa besi runcing berdiri tegak di dalam rak kayu. Selama Denzel jatuh, tubuhnya akan langsung tertusuk. Saat kakak iparku datang, dia akan menghancurkan kalian satu per satu. Begitu Denzel mengucapkan kata-kata ini, dia segera dipukuli oleh beberapa gangster di dekatnya. Beberapa cambuk ditarik dan Denzel segera menjadi diam. Bocah, bukankah kamu baru saja berteriak dengan gembira? Terus berteriak. Denzel membelalak dan berteriak, dasar bajingan. Kalian berani menyentuhku, kakak iparku tidak akan melepaskan kalian pergi. Semakin banyak Denzel mengatakan itu, semakin keras kelompok gangster di samping itu tertawa. Terutama Wild Dog yang duduk di sofa. Dia tertawa sambil memeluk seorang wanita dengan rambut yang diwarnai seperti ayam jago. Ketika kakak ipar kamu itu datang, aku mau melihat, apa sebenarnya yang dia miliki. Ada seorang gangter sekecil tepat di sebelahnya, berkata, aku mendengar saudara-saudara kita mengatakan bahwa anak panah kakak dok sangat hebat. Tunggu kakak ipar bocah ini datang, mari kita ikat dia ke meja putar dan biarkan kakak dok menunjukkan keahlian panahnya kepada saudara-saudara. Bagus-bagus, ketika dua sampah ini diselesaikan, aku akan mentraktir kakak dok malam ini dan semua orang akan pergi ke klub malam bersama untuk memanaskan badan. Ketika suara itu jatuh dan gangster kecil di sekitarnya mulai bersorak. Pada saat ini, dua orang bergegas masuk. Kakak dok, orangnya sudah datang. Wild Dog duduk di sofa dengan tenang dan melambaikan tangannya, pergi, bawa dia masuk. Sekelompok gangster bergegas keluar dengan sangat bersemangat. Saat ini, Cloud sudah keluar dari mobil MPV Toyota. Kurumi ingin ikut keluar dari mobil, tapi Cloud langsung menutup pintunya. Tunggu saja di dalam mobil. Cloud berkata dengan ringan, lalu melangkah maju dan berjalan menuju gerbang rumah jagal itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, ada puluhan orang yang datang mengelilingi Cloud. Kurumi yang bersandar di jendela mobil, dengan lekat-lekat menatap punggung Cloud. Tubuh Cloud sangat lurus dan tegap. Langkahnya tenang dan mantap. Sekelompok gangster agresif di depannya sepertinya hanya rumput liar di pinggir jalan dan semut di celah-celah batu di dalam matanya. Diiringi teriakan beberapa gangster, belasan orang bergegas maju. Bang, bang, bang. Gangster ini baru saja mendekat dan langsung terbang satu per satu. Para gangster di dalam rumah jagal saling memandang. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Apa yang orang itu lakukan? Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Cloud bertindak. Pada saat ini, seorang gangster kecil berteriak, kami memiliki begitu banyak orang, mengapa harus takut padanya? Diiringi teriakan sekelompok orang, para gangster berteriak satu per satu, melambaikan tongkat mereka dan bergegas maju ke depan. Dalam waktu kurang dari menitan, puluhan gangster dipukuli di tanah. Tiba-tiba, seluruh adegan penuh dengan ratapan. Langkah Cloud tidak berhenti. Dia memasuki rumah jagal tanpa hambatan seolah-olah dia memasuki tanah tanpa manusia. Desiran. Saat Cloud baru saja memasuki rumah jagal. Sebuah anak panah terbang dari depan. Hati-hati. Kurumi di dalam mobil segera berteriak. Tapi panah yang melaju itu tiba-tiba berhenti kurang dari 10 cm dari wajah Cloud. Dua jari. Dua jari putih dan lurus dengan lembut menjepit anak panah itu. Pak-pak-pak. Bab 143 Apakah itu manusia? Wild Dog berdiri dari sofa sambil bertepuk tangan. Bagus, sangat bagus. Kamu bahkan bisa menangkap anak panahku. Pada saat ini, Wild Dog membawa 100 gangster yang tersisa dan perlahan-lahan mengepung Cloud. Sambil memegang anak panah di tangannya, dia bergerak cepat untuk bermain di antara jari-jarinya. Apakah kamu sudah melihat adik ipar kamu yang tergantung di udara? Selama aku melempar anak panah di tanganku ini dengan ringan. Jika talinya putus, adik iparmu akan jatuh, tertusuk pipa itu dan mati di depanmu. Ling-ling-ling. Telepon berdering di sakunya segera setelah Wild Dog selesai berbicara. Itu adalah panggilan dari Reficie. Wild Dog itu dengan cepat menyampingkan diri, sedikit membungkukkan badannya dan berkata dengan datar. Tuan Veda, Iya, iya, baik, baik. Wild Dog mengarahkan telepon ke Cloud dan Reficie muncul di layar telepon. Dia penuh kemenangan. Cloud, aku ingin memberitahumu satu kabar baik. Istrimu akan segera dibawa ke vilaku. Sekarang kamu harus memilih salah satu dari keduanya, apakah kamu ingin menyelamatkan adik ipar atau untuk menyelamatkan istri kamu? Tentu saja, bahkan jika kamu datang, yang kamu lihat hanyalah adegan aku bermain dengan istrimu. Cloud mengerutkan kening dan anak panah di depannya dengan cepat terlempar keluar. Sret, anak panah itu terbang melintasi udara dan dengan cepat memotong tali yang mengikat kaki Denzel. Ah, kakak ipar, kakak ipar, tolong aku. Denzel menjerit dan jatuh dari udara. Tiba-tiba, Cloud berjalan dengan cepat dan menendang dada wild dog itu dengan keras. Abis. Tulang rusuk dada wild dog itu seolah-olah hancur berkeping-keping. Dia ditendang oleh Cloud seperti sebuah bola. Tubuhnya menghantam Denzel di udara dan keduanya jatuh ke tanah di dekatnya. Kakak ipar, bahkan jika kamu sedang terburu-buru, kamu juga tidak bisa melakukan ini padaku. Denzel bangkit dari tanah, aku tadi hampir mati. Dia baru saja bangun dan adegan di depannya mengejutkannya. Saat ini, Cloud sudah berkelahi dengan para gangster ini. Ini adalah pembunuhan sepihak. Cloud seperti T-Rex berbentuk manusia, tidak ada yang bisa menahan tinjunya kemanapun dia pergi. Pukulan demi pukulan. Pukul daging. Ketika tulang-tulangnya hancur, hanya teriakan para gangster yang bisa terdengar. Terlalu kejam. Terlalu kuat. Apakah itu manusia? Seratus gangster, dalam sekejap mata, mereka semua dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Cloud. Lolongan. Jeritan. Semua jenis suara terjalin dan menjadi musik latar eksklusif Cloud. Cloud dengan tenang berjalan menuju ponsel yang jatuh ke lantai. Di dalam ponsel terdengar suara Reficie yang penuh pertanyaan. Ada apa? Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Cloud berjalan ke samping ponsel dan memandang rendah Reficie di layar. Melihat Cloud lagi, Reficie masih tersenyum. Hahaha. Tidak sangka kamu bisa bertarung. Para gangster ini bahkan dihabisi oleh kamu dengan mudah. Tetapi memangnya kenapa jika kamu bisa bertarung? Istrimu sudah datang. Apakah kamu mendengar suara air di bak mandi aku? Sebentar lagi, aku akan memberi istrimu mandi busa wangi dulu. Lalu aku akan mengjilat tubuhnya dengan lidahku. Sebelum Reficie selesai berbicara, Cloud sudah mengangkat kakinya dan menghentaknya dengan kuat. Layar ponsel dengan gambar Reficie langsung hancur menjadi ampas. Pang.